halo bun assalamualaikum selamat datang lagi di channel aku video kali ini judulnya apa ya otw kesia jadi ceritanya ini kami mau kesia aku goncengan sama pak su itu tadi abang aku sama kakak ipar aku jadi kami berempat naik motor keluarga yang lainnya pada pakai mobil jadi kami terpisah sama rombongan karena baru sempat berangkatnya hari ini yang lain itu udah dari kemarin kami otw dari rumah jam 6 pagi terus ini udah sampai di rumbai tapi udah cerah banget kayaknya ya Nah jadi kami lewat rumbai terus nantinya lewat PT sir karena jalannya udah mulus dan lebih dekat juga nih tahu udah sampai di jembatan perawang kalau bunda-bunda gimana nih kalau jalan-jalan gini sukanya naik motor atau mobil sih kalau aku suka naik motor gini ya bun bisa menikmati suasana ya tapi tergantung juga sih kalau perjalanannya benar-benar yang jauh yang berjam-jam gitu kayaknya aku juga nggak sanggup kalau perjalanan jauh naik motor kayaknya tuh aku bisa ketiduran di jalan gitu bun jadi nanti pak suami harus nyiapin kain untuk ngikat aku biar nggak jatuh Nah tau-tau kami udah di Indomaret ini udah lumayan dekat lah ya nggak jauh-jauh kali kami istirahat sebentar pang pipis terus beli minuman kemilan untuk ngis ganjal perut karena ini judulnya pergi sarapan kesia ini diperkirakan kami sampai nya sekitar jam sembilanan jadi benar-benar untuk pergi sarapan kesia ya bun ini kita udah mulai memasuki jalan yang panjang dan lurus kalau kata pak su tuh jalan yang kayak gini bisa bikin ngantuk pak supir ya bun kayaknya bukan bikin ngantuk pak supir aja tapi bikin penumpangnya juga ngantuk ya bun jadi selama di perjalanan ini aku usahain kami ngobrol-ngobrol walaupun itu kadang nggak dengar sampai hahaha banyak hahahnya daripada ceritanya tapi nggak apa-apa yang penting nggak ngantuk ya bun kan bahaya juga kalau pak supirnya ngantuk terus ini kami udah sampai dekat pohon terowongan kalau kami bilang ya bun karena pohonnya itu saling apa sih bertautan gitu jadi kalau dari jauh tuh cantik kelihatannya melengkung kayak terowongan gitu nah ini pertanda sebentar lagi kita akan bertemu dengan jembatannya tadaaa lah malah helm paksu nah itu dia bun udah kelihatan kan jembatan tengku Agung Sultanah Latifahnya atau yang seuring disebut jembatan siak Alhamdulillah akhirnya sampai juga ya bun walaupun belum sampai ke rumah yang penting udah sampai di kota siaknya perjalanan ke siak kali ini bukan semata-mata untuk sarapan aja ya bun tapi untuk silaturahmi ke rumah keluarga dan ada sedikit keperluan rahasia ya bun Oh ya bangunan yang diatas jembatan ini bisa dikunjungi ya bun itu ada liftnya tapi kemarin itu kami nggak jadi naik karena lagi ada pemeliharaan jadi lagi ditutup gitu mungkin di lain waktu kami coba kesana lagi ya Nah sudah terlihat tulisan siak Sri Indrapura sebentar lagi kami juga sampai ke rumah keluarga Alhamdulillah ini dia bun rumahnya kami udah sampai sampai disini dulu video aku kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum tunggu video selanjutnya ya bun Bersambulkk あun Bersambul harm wonder kalau